Jadi Allah Ta'ala memberikan dunia buat hamba yang disenangin, yang dicintai sama Allah, dan buat hambanya yang gak disenangin sama Allah Ta'ala, yang digedegin sama Allah Ta'ala. Itu di dunia Allah Ta'ala kasih, rezeki Allah Ta'ala kasih, urusan rezeki Allah Ta'ala kasih, mau hambanya yang taat kek, enggak kek, mau sholat kek, mau kagak kek, mau maksiat kek, mau kagak, urusan dunia Allah Ta'ala kasih. Melainkan Allah Ta'ala gak kasih, itu ilmu. kecuali Allah Ta'ala akan berikan ilmu tersebut, buat orang-orang, buat hamba-hamba yang dicintai sama Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang beruntung. kecuali Allah Ta'ala